Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, perkelakan Nama saya Arfandi Saya mahasiswa Stein Majene Di sini saya akan menjelaskan tentang efek media massa Video ini adalah tugas dari matakulia komunikasi massa Baik, langsung saja Apa sih yang dimaksud dengan efek media massa? Pengertian efek menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah Akibat, pengaruh, pesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar, pembaca, dan sebagainya Atau sensasi sesudah mendengar atau melihat sesuatu Sedangkan pengertian media massa adalah alat yang digunakan di dalam penyampaian pesan Bersumber kepada kalayat atau penerima Mendingan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, radio, televisi, dan film Jadi kesimpulannya adalah efek media massa merupakan suatu kesan yang timbul pada pikiran kalayat Akibat, adanya suatu proses penyampaian pesan Melalui media atau alat-alat komunikasi mekanis seperti surat, radio, televisi, dan sebagainya Terdapat beberapa karakteristik media massa yaitu sebagai berikut yang pertama bersifat berlembaga Pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang Mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga pada penyajian informasi itu sendiri Kemudian bersifat satu arah Komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadi dialog antar penyirim pesan atau informasi dengan penyirim pesan Apabila terjadi reaksi ataupun penbalik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda Kemudian meluas dan serempak Dapat mengatasi rintangan jarak dan juga waktu Media massa memiliki kecepatan dalam proses penyampaian suatu pesan atau informasi kepada kalayatnya Bergerak secara luas dan simultan Yaitu pesan atau informasi yang disampaikan dapat diterima oleh banyak orang pada saat yang bersamaan Kemudian yang keempat menggunakan peralatan teknis atau mekanis Yaitu seperti surat kabar, televisi, radio, dan lain-lain Kemudian yang terakhir bersifat terbuka Pesan dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja Tanpa mengenal usia, jenis gelamin, maupun suku bangsa Kemudian selanjutnya media dan perilaku antisosial Perlaku antisosial ini bercentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam perilaku sosial yang adalah masyarakat Termasuk perilaku tidak taat hukum Seperti pembunuhan, kerana perasaan, penyakabungan narkotika, dan sama halnya dengan perilaku yang terjadi pada kebanyakan anggota masyarakat Yang menemukan optik misi pun hal tersebut ilegal Contohnya seperti mabuk-mabukan dan hubungan seksual Kemudian contoh perilaku antisosial dalam masyarakat yang pertama Tindak kekerasan, prasangka, dan perilaku seksual Contoh perilaku antisosial yang pertama saya dijelaskan adalah tindak kekerasan Nah, efek dari kekerasan yang ditampilkan pada televisi Telah lebih banyak menarik perhatian para peneliti untuk dikaji lebih lanjut Daripada berbagai macam tipe yang lainnya dari dampak media Efek-efek yang terjadi pada anak-anak menjadi perhatian khusus Karena anak-anak yang masih muda mempunyai masalah di dalam membedakan antara dunia nyata Dan dunia dalam lingkup yang lebih kecil Misalnya saja, bagi pemikiran anak-anak Apabila Scooby-Doo dipukul di bagian kepalanya dan ia cepat pulih Maka akan sama perilaku apabila dilakukan pada adiknya tersebut Maka disitulah akan timbul tindak kekerasan dari efek media massa Selanjutnya, prasangka Nah, prasangka negatif dapat diinternalisasi oleh anggota dari kelompok-kelompok di mana mereka berada Dengan merusak diri mereka sendiri Media sangat efektif dalam menciptakan prasangka Karena terkadang mereka adalah satu-satunya sumber informasi yang kita miliki Tentang kelompok lain Dan karena mereka sering menyajikan pandangan ataupun gembalan yang menyimpang dari kelompok-kelompok tersebut Kemudian yang terakhir, contoh perilaku antisosial Itu perilaku seksual Nah, efek dari maraknya perilaku seksual yang ada di televisi Bagian terdapat di dalam film, iklan, ataupun perilaku publik figurnya Telah banyak menarik perhatian untuk dijadikan studi eksperimental Studi tersebut menunjukkan bahwa ketika seorang laki-laki yang terus diekspos tentang pornografi yang ada dalam media massa Di dalam satu eksperimen yang menguji dampak gabungan antara pornografi dan tindak kekerasan Subjek laki-laki lebih memungkinkan di dalam melakukan daripada subjek perempuan Yang terus-menerus terpapar pornografi dari media massa Kemudian, saya akan menjelaskan tentang media dan prososial Perlaku prososial adalah hak kebalikan dari perilaku antisosial Hal tersebut termasuk dalam perilaku-perlaku dan sifat-sifat yang positif Yang ingin kita dorong agar anak-anak dan masyarakat kita mengikutinya Yaitu seperti kerjasama, saling berbagi, saling mencintai, toleransi, saling menghormati, meningkatkan kemampuan membaca, dan lain-lain Ada pun beberapa contoh dari media komunikasi dan perilaku prososial Yang pertama, kampanye informasi, pendidikan informal, pendidikan formal, dan dampak dari periklanan Yang pertama, kampanye informasi Studi eksperimental menunjukkan bahwa beberapa kampanye informasi yang dilakukan mempengaruhi kesadaran, sikap, dan perilaku halayak mereka Kampanye informasi dapat dikatakan berhasil apabila memiliki tujuan yang jelas dan dapat dengan tajam menentukan sasaran halayak Dan apabila mereka menemukan cara yang relevan untuk mengatasi ketidakpedulian Selanjutnya, pendidikan informal Tanpa pendengar dari siswa yang berada di dalam ruang kelas, upaya pendidikan informal harus memiliki arti seni dan Dan dikombinasikan dengan unsur pendidikan dan unsur hiburan Contoh yang paling dikenal adalah Sejak awal tahun 1969, sejak awal tahun 1969 Sejak awal tahun 1969 telah terbukti menjadi sarana paling populer dan efektif untuk mempersiapkan anak bersekolah Selanjutnya, pendidikan formal Penyampaian kursus melalui media merupakan suatu hal formal yang lebih dikenal dengan selbutan pendidikan jarak jauh Trend terbaru di dalam pendidikan jarak jauh adalah menaruh kursus pada web dunia, universitas virtual Secara keseluruhan, kursus melalui web setidaknya efektif daripada instruksi yang didapatkan siswa di ruang kelas dan mungkin lebih efektif Kemudian yang terakhir, dampak dan periklanan Nah, sebagian besar pengiklan mengambil perilaku konsumtif kita sebagai sebuah pemberian bagi mereka Mereka hanya berusaha untuk memperkuat kesadaran akan merek produk yang biasa kita gunakan Sehingga kita akan berpikir tentang produk mereka ketika kita sedang berada di toko Serta mempertahankan loyalitas merek produk yang kita gunakan agar suatu saat kita akan kembali untuk membelinya Baik, demikian video yang saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini Lebih kurangnya mohon di maafkan Terima kasih banyak Saya Arfandi Pondokiri Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!